Halo sobat kembali lagi di Mas Dion Project kali ini kita akan review Gearset 1546 untuk di New Mega Pro nah kalau untuk peruntukannya sendiri bisa untuk Verja New Mega Pro atau Mega Pro Monoshock CB old CB led yang gen pertama Terus CBR juga bisa sih katanya cuma untuk gen berapa kurang tahu juga nah ini mereknya Astra ya Honda Genuine Parts kenapa saya ganti Gearset ini karena yang pertama saya sudah ganti harem harem repit kaya Nah kebetulan juga sudah pakai peninggi jadi untuk melindungi gesekan berlebihan dengan harem berhubung saya tidak pakai karit bantalannya sementara cuma pakai double tip doang Nah untuk menampakannya seperti ini teman-teman jadi murah saja cuma 130 ribu ya kurang lebih ya mungkin beda sedikit sesuai dengan daerah masing-masing hanya saja pemasangan PNP depan 15 mata belakang 46 cuma karena ini Garset standar ya atau biasa jadi masih harus ngakal juga jadi pertama masang Rantainya nggak center teman-teman jadi kalau kalian puter ada pergeserannya gitu Nah ini kurang lebih udah enak ya nah Rantai yang nggak center itu disebabkan oleh ini yang terlalu tipis bahannya kurang tebel sekitar 2 atau 3 mili lah kalau Garset lainnya mungkin sudah PNP ya tidak harus kakal lagi cuma ya kalau posisinya seperti ini bahaya juga cepat bikin rantai nggak enak gitu ya jadi solusinya kita tambah ring kalau dari sini nggak terlihat nah jadi di bagian bautnya ini kita kasih ring 22 teman-teman ringnya yang lubang untuk baut 14 jadi saya beli total 8 ringnya 700an harganya ya mungkin ada yang 500 juga di sini 2 di belakang sini ya 2 kalau bisa terlihat nah seperti itu di 22 bawah juga 22 nah baru posisinya center rantai nah untuk depan sudah PNP belakang juga sudah bisa diakal jadi hasilnya seperti ini untuk nafasnya sendiri lumayan cepat abis ya pendek alis pendek cuma untuk tenaganya enak dan apa ngisinya di gigi terakhir ya udah gigi ke 4 ke 5 tuh udah enak banget sih nah cuma dari misalnya dari 0 ke 60 tuh cepat banget kita ngoper giginya cuma mungkin untuk touring untuk nanjak-nanjak ya enak sih bisa ngintilin motor yang lain kan nah ini ada kodenya rpl saya juga kurang tahu ori apa enggaknya terus nah disini ada tulisan 46 T nah oke segitu dulu review dari saya kurang lebihnya mohon maaf sampai jumpa di video selanjutnya dan sampai jumpa di video selanjutnya di video selanjutnya Terima kasih.